Polisi berhasil mengungkap misteri pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Melansi dari Tribunews.com, kelima tersangka rupanya memiliki peran berbeda saat menghabisi nyawa ibu dan anak itu pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Direktur Tireskrimu Polde, Jawa Barat, Gombes Pol Surawan mengatakan peran kelima tersangka diketahui setelah polisi menggelar rekonstruksi pada Rabu 22 November 2023. Rekonstruksi diikuti oleh dua tersangka, Yosef Hidayah dan Muhammad Ramdanu alias Ganu. Berdasarkan hasil rekonstruksi, Yosef disebut sebagai eksekutor utama yang menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Surawan mengatakan Yosef membunuh Tuti terlebih dahulu di ruang tamu rumahnya. Sementara Danu berperan membantu memegang kepala korban saat eksekusi berlangsung. Sedangkan Mimin diketahui sempat memandikan jasad Tuti dan Amalia sebelum disimpan di dalam bagasi mobil Alphard. Dua anak Mimin yaitu Argi dan Abi membantu Yosef membunuh korban hingga memasukkan jasadnya ke dalam mobil. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.